Halo Barudak, balik lagi di channel ini dan masih tetap bersama Mang Ujai disini gitu ya. Jadi di video kali ini Mang Ujai bakalan kasih tau kalian gitu khususnya buat kalian yang punya akun Honor of King Lawas ya, akun jadul alias akun sepuh. Jadi yang masih nyangkut di Hong Kong nih, di regional Hong Kong, kalian itu udah bisa berubah atau ngerubah region ke Indo guys. Jadi buat kalian nih yang punya ataupun akunnya tuh nyangkut di Hong Kong, ingin pindah ke Indo atau ingin pindah ke region baru itu udah bisa ya. Nah sempat kemarin itu untuk fitur ceng regionnya tuh ditarik dulu, lagi dibenerin karena ada bug. Nah sekarang ini udah bisa dipakai lagi. Wah masa Bang asik leh, nah kumahamang gimana caranya Mang? Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, buat kalian yang mau top up game murah, aman, dan terpercaya, kalian bisa langsung ke website lapakuda.com cuy. Disini tersedia banyak berbagai game favorit kalian cuy. Nih, mulai Mobile Legends, game kesayangan kita Honor of King, PUBG Mobile, Free Fire, dan masih banyak game lainnya cuy. Caranya gampang banget, kalian tinggal masuk aja ke website-nya lapakuda.com ya. Terus kalian tinggal pilih gamenya ya guys ya. Nah disini gue contohin Honor of King, kemudian disini kalian tinggal pilih nominal top up-nya guys. Dan by the way, di lapakuda.com juga kalian bisa beli weekly card dan juga weekly card plus ya. Terus disini kalian tinggal masukin UID akun game kalian. Lalu kalian juga wajib menambahkan nomor WhatsApp kalian untuk konfirmasi. Kemudian disini kalian jangan sampai lupa untuk masukin kode promo smoker97 agar kalian dapat tambahan diskon menarik guys. Nah untuk cara pembayaran kalian gak usah khawatir karena di lapakuda.com udah tersedia berbagai macam metode pembayaran guys. Seperti bank transfer, iris, ovo, pokoknya banyak guys ya. Dan yang paling penting top up di lapakuda.com prosesnya super duper cepat dan juga ready 24 jam non-stop guys. Jadi tunggu apa lagi? Buruan top up di lapakuda.com Oke kita lanjut ke videonya. Jadi sebelum kalian merubah region kalian ya. Ada beberapa hal yang harus dan wajib kalian ketahui ya. Nah yang pertama kalau kita merubah region itu gak merubah server. Beda ya. Kalau server masih tetap ke server global. Terus apa bang yang berubah? Nah yang berubah kalau kita ganti region itu adalah dari fitur chat. Yang pertama fitur chat ya. Nah kalian bisa lihat disini nih. Ini kan chatnya tuh daerah administrasi khusus Hongkong anjay. Terus ini kotanya nanti kalau misalkan kalian set itu kan Hongkong SAR. Nah nanti itu bakal berubah ke Indonesia. Terus yang bawahnya itu kota ya. Terus yang kedua kalian itu kalau misalkan ubah region bakal berpengaruh sama leaderboard. Nih kotanya kan Hongkong SAR. Terus ini regionnya daerah Tiongkok yang tadi ya Hongkong Tiongkok. Kalau benua ya masih tetap sama benua ya. Tapi kalian bisa lihat disini untuk leaderboardnya ini yang menguasai ya. Raja-raja top globalnya nicknya nick Cina, nick Tiongkok gitu. Nah jadi itu yang bakal berubah gitu ya. Bukan server. Terus Bang gimana caranya? Bang buru atau Bang? Nah kita langsung masuk ke caranya. Kalian untuk merubah region tinggal pergi ke settingan biasa ya. Settingan, fitur gerigi. Terus disini ada bacaan peralatan nih. Dukungan pemain, peralatan gitu ya. Kalau kalian pakai bahasa Indo. Kalau pakai bahasa Inggris itu bacaannya tools. Kalian klik aja. Ya klik. Nah disini di pojok kanan bawah nih ada fitur mengganti wilayah atau Ceng region. Nah udah kan? Nah ini sempat kemarin di ini ya ditarik nih si fitur ini hilang nih. Karena ada bug ya. Nah kalian tinggal klik aja. Nah disini ya sebelum kalian setujui. Baca dulu ini guys. Jadi ini ada rulesnya lah ya. Ada persyaratan atau ya kebijakannya lah. Jadi disini kalau misalkan kalian ubah region ya. Disini poin nomor satu saat mengubah wilayah terdaftarmu, aset. Aset itu berupa hero atau skin yang tidak tersedia di negara atau wilayah baru. Itu tidak akan bisa digunakan. Nah jadi nanti kalau misalkan kita ubah ke region Indo. Ya karena di Indo notabene masih baru ya. Masih hitungan hari perilisannya. Jadi ada beberapa hero atau skin yang bakalan hilang. Punya kita tuh hilang guys ya. Nggak bisa dipakai lah. Kayak gitu. Nah tapi kalian tenang aja. Itu hilang tuh bukan permanen kok. Karena disini udah tertera asetnya itu nggak bisa digunakan di wilayah baru yang belum tersedia lah. Nah karena baru rilis gitu ya untuk di Indo kayak gitu. Nah nanti kalau misalkan di Indo udah rilis itu bakalan dibalikin guys. Jadi ini istilahnya tuh kayak di inilah di hide dulu gitu di hide ya. Disemunyiin dulu. Nah itu yang pertama. Terus yang kedua nih ya. Yang harus kamu tahu gitu ya. Ini bakalan leaderboard ya. Kalian kalau misalkan ganti region ke Indo misalkan dari Hongkong. Itu nanti kalian tuh nggak bakalan masuk di jajaran leaderboard ya. Jadi di top global itu kalau misalkan kalian lagi push MMR di Hongkong. Itu bakalan nggak bakal masuk lah. Pokoknya dalam seminggu doang. Nanti kalau udah seminggu bakalan masuk ke leaderboard ya. Kayak gitu. Terus poin disini yang selanjutnya nih. Kamu akan dipindahkan ke saluran chart wilayah barumu. Nah tadi udah kita bahas di awal ya. Ini bakal berubah tuh fitur chartnya ya. Terus yang terakhir nih yang paling penting. Kamu hanya bisa mengubah wilayah ya. Itu dalam 180 hari sekali. Nah jadi kalau misalkan kalian mau ubah region ya. Ini ada waktu cooldownnya. Waktu cooldownnya tuh 180 hari atau 3 bulan sekali. Nah kalau misalkan kalian udah mengerti, udah setuju, paham. Kalian tinggal klik aja paham disini. Terus ini ada beberapa wilayah ya. Kalian bisa scroll-scroll aja. Cari wilayah yang kalian mau tuju. Sebagai contoh kan kita mau ganti ke Indonesia gitu ya. Nah disini kalian tinggal cari ke Asia dan cari Indonesia. Nah ini ada Indonesia guys. Kalian pilih dulu terus. Jangan lupa klik selanjutnya. Bang aku nggak mau ini bang. Nggak mau pindah ke Indonesia. Pengen ke Nigeria ya. Afrika. Bisa sok. Bebasin aja. Terserah kalian ya. Kalian cari aja negara Afrika disini ya. Oke. Nah kita contohin aja. Ini Indonesia. Kita langsung klik selanjutnya disini. Ini ada konfirmasi ya. Kalian langsung klik ubah. Nah. Kalian bisa lihat di atas ini ya. Udah di approve. Disetujui. Checklist. Ada keterangannya. Akun harus dalam keadaan offline untuk mengubah wilayah. Jadi setelah dikonfirmasi ini. Kita bakalan foreclose ya. Bakal keluar sendiri. Dan kalian harus tunggu 5 menit. Nih disini. Ya. Bacaannya. Logo untuk menerapkan perubahan. Dan akan bisa dimainkan lagi setelah 5 menit. Jadi. Ketika kita konfirmasi. Terus foreclose. Kalian bisa lihat jam ya. Ini jam 6.41. Berarti 5 menit kemudian. 6.46. Atau. Ya sebaiknya kalian bisa login. Lebihin aja dari 5 menit lah. Kalau misalkan kalian login sebelum 5 menit. Barusan. Ini. Bakalan gagal guys. Ya. Kita bakal masih nyangkut di. Hongkong. Nah. Kita contohin ya. Nah. Kita konfirmasi. Nah. Ini udah ada konfirmasi lanjutan. Kamu sudah dikeluarkan secara offline. Ini kalau kita. Ini. Diklik konfirmasi. Bakalan keluar guys. Tuh. Nah. Habis ini. Kita tunggu aja nih ya. Kita tunggu dulu. 5 menit. Oke. Ya. Nah. Oke. Baru dak ya. Kita udah login lagi. Ini setelah tadi kita offline dulu. Kita foreclose tadi kan. Nah. Ini. Memang lebihin ya. Kalian bisa lihat tadi. 6.41 ya. Atau 6.42 ya. Nah. Sekarang kita login di 6.48 ya. Nah. Pokoknya kalian lebihin aja dari 5 menit. Supaya work ya. Perubahan untuk regionnya. Sekarang kita cek ya. Apakah kita benar udah. Nah. Nih. Udah berubah guys ya. Udah work. Kalian bisa lihat disini. Ada. Konfirmasi memuat sumber daya lokalisasi. Ya. Kamu akan login game lagi. Ini konfirmasi aja. Ya. Ini bakal mengulang kembali. Nah. Dilog lah. Istilahnya re-log. Nah. Kita bakalan cek lagi nih. Yang pertama kita langsung cek aja disini. Di fitur cat. Wih. Bendera udah bendera bahasa Indonesia. Ya. Nih. Udah ada. Bacaan Indonesia. Tuh ya. Jadi ini untuk perubahan regionnya sukses berhasil ya. Nih. Pertama dari fitur cat. Kedua kita coba cek lihat disini. Nih. Widih. Udah. Otak. Ya. Terus disini udah Indonesia. Negaranya. Tuh. Benua masih tetap Asia ya. Nah. Kalian bisa lihat. Udah ini udah sukses nih. Nah. Terus kalian. Tadi kan udah baca nih. Kalau kita misalkan ubah region tuh. Kita gak bakal masuk ke leaderboard. Ya. Selama tujuh hari nih. Ini kalian bisa baca. Ini ya. Di bawah nih. Mainkan ranked match untuk mendapatkan peringkatmu. Tapi disini ada bacaan ya. Disampingnya nih. Di bawah. Waktu bend peringkat tersisa 6 hari 23 jam. Nah. Ini waktu cooldownnya ya. Countdown dari tujuh hari tadi. Nih. Nanti setelah kita udah tujuh hari. Kita tuh kalau nge-push MMR bakal masuk. Jadi kalau misalkan kalian mau push MMR. Kalian harus tunggu dulu. Waktu bendnya habis. Kayak gitu. Terus disini kalian juga bisa setting. Ya. Untuk kotanya nih. Nah. Untuk di Indonesia kotanya tuh masih terbatas ya. Baru ada tiga. Kalian bisa lihat mungkin disini nih. Pengaturan manual tuh. Jakarta. Surabaya. Sama kota Bekasi doang. Tuh. Kayak gitu ya. Nah. Mungkin nanti kedepannya bakal ditambahin. Ada kota Bandung. Kota Jogja. Aceh. Dan yang lainnya gitu ya. Nah. Jadi. Segitu aja. Caranya untuk. Kalian nih. Yang akun. Lawas. Atau akun. KOK Brazil. Dari server 1 dulu gitu ya. Dari. Season 1. Maksudnya. Yang mau pindah. Region. Karena nyangkut di Hongkong. Itu tutorial caranya seperti tadi ya guys ya. Jadi segitu aja untuk tutorial cara ubah region akun HOK. Yang bisa mamang berikan buat kalian semua. Semoga infonya bermanfaat gitu ya. Dan buat kalian nih. Yang cari tempat top up murah aman dan juga terpercaya. Kalian bisa langsung aja kunjungi lapakuda.com ya. Dengan memasukkan kode promo smoker97. Biar kalian dapat tambahan diskon ya. Nah. Untuk linknya kalian bisa cek aja. Di kolom deskripsi ya guys ya. Oke. Sekali lagi disini. Terima kasih banget buat kalian yang udah nonton. Sampai disini dulu perjumpaan kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.